Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Anak Pukul Kali ini saya akan membahas tentang buddhist day lobster Terutama dalam perkembang biakan pada lobster air tawar Kita lihat di sini ada jenis Clarky ya Red Marlboro Apa ada yang tahu dia lagi ngapain nih Ya iya lagi lagi enak-enak ya teman-temannya Dia lagi kawin kita perhatikan tuh dia berapa Berbaring ya berdua tuh gitu Prosesnya ya bisa bermenit-menit ya di posisi kayak gitu Kita lihat Bisa beberapa kali nih teman-teman Nah ini contoh lobster yang sudah kawin Kenapa bisa kita tahu dia sudah kawin Karena itu di tengah badannya itu ada putih-putih ya Putih-putih itu merupakan sperma dari si jantan Nah itu Untuk membuahi telur-telur yang akan dikeluarkan Dan disimpan di perut si ibunya ya Nah lihat putih ya Setelah proses yang tadi Setelah menggunakan telur Kira-kira sekitar 40 sampai 45 hari Jadi si anakan lobster yang tadinya telur itu sudah mulai berbentuk lobster ya teman-teman Kita lihat Nah Itu di perutnya itu Nah itu udah Lobster ya Anakan lobster gitu Nah di situ juga Ada anak-anakan Yang sudah Contoh dengan Nah kita coba kita bantu rentasan Dengan cara dito yang goyangkan ya Sudah mulai keluar anak-anakannya Sebenarnya tidak kita bantu pun tidak apa-apa Nah Nah Untuk contoh saja Nah kita Saya goyang-goyangkan ya Jadi Untuk merontokkan Anakan Nah itu di perutnya masih ada ya Nah ini Anakan Yang Baru Turun gendong Dari si indukan Nah Kenapa kok Masih Bergerombol gitu lah Jadi Biasanya Anakan lobster yang Dirontokkan secara Manual atau kita bantu Nah itu Untuk satu sampai dua hari itu Pasti masih bergerombol ya Tidak seperti kalau misalkan Itu rontok sendiri ya teman-teman Nah Lihat Tapi nanti Setelah Dua hari atau tiga hari Mereka sudah Berpisah Sudah masing-masing Oke Mungkin cukup sekian Dari saya Terima kasih teman-teman I can't forget that I can't forget that Dari Papagal